Visual Channel kembali lagi hadir dalam investing series masih episode Stockbit series keempat yaitu bagaimana cara kalian membeli saham perdana kalian di aplikasi Stockbit dan ternyata saham tersebut gagal terbeli di akhir bursa nah bagaimana kelanjutannya saldo kita? apakah aman? kita simak videonya di episode kali ini dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel Sekandi Digital please like, komen, dan subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian terus terupdate video terbaru terkait investing series yang kami upload tiap harinya langsung aja kita simak videonya dengan cara membuka hp kalian tentunya dan membuka aplikasi Stockbit yang belum download silahkan klik link di deskripsi di bawah ini saya sudah membuat 3 video terupdate terkait Stockbit sebelumnya nah untuk pertama kali kalian masuk aplikasi Stockbit kita akan login tentunya login kalau masuk di Stockbit itu ada 2 yang verifikasinya yang pertama login untuk sekuritasnya ya kita akan login ke sekuritasnya karena kita akan melakukan transaksi namun kalau cuma masuk ke Stockbit otomatis pakai sidik jari juga langsung muncul halaman ini ya ada streaming, ada saham, emiten, dan lain sebagainya nah di dalamnya kalian klik ada saham yang saya mau beli ya kita bisa lihat-lihat dulu emiten yang kita akan beli ini contoh beberapa saham yang memang awalnya saya mau beli tapi ternyata saya gagal karena harganya terlalu tinggi dengan saldo balance saya yang ada saldo balance kali ini yang baru kita update atau baru kita inject hanya 300 ribu rupiah inject pertama 100 ribu atau top up yang kedua 100 jadi totalnya 300 ribu ini ada muncul trading balance ya berarti kesanggupan untuk membeli emiten itu hanya di angka 300 ribu perak ya tidak boleh kalau saya tidak pernah melebihi atau menggunakan trading yang lain ya atau limit yang ini jadi ini rencananya sebenarnya saya mau beli ITNG ini saham batubara ya cuma karena kalau kita klik ya 2 satu satu lot aja 100 itu 100 lembar itu sudah 2 juta 100 sedangkan saldo kita di aplikasi stockbit kali ini baru 300 ribu karena memang baru dua hari yang lalu kita upload kita download kita juga daftar kemudian untuk pertama kali kita top up saldo nya menggunakan flip kemarin dan penambahannya nah kita masuk ke PTBA aja ya kenapa PTBA karena saya memang mengkoleksi PTBA di sekuritas yang lain nah kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian PTBA ini ada analisnya berkata untuk PTBA itu ada 24 untuk suggest buy ya dengan harga yang sangat menarik itu ada target ini sudah dijelaskan disini berapa target eksisinya kalian tinggal buy aja setelah tentunya kalian menimbang-nimbang ya apa emitter yang kalian mau beli nah tampilan halaman ini adalah order buy ya artinya order load berapa nah kita akan mengklik buy tapi lihat dulu nih harga tertingginya hari ini openingnya Rp2,670 kemudian high nya tertinggi Rp2,670 juga gak pernah melebih dan harga opening low nya Rp2,640 nah saya akan antri juga di Rp2,650 kenapa? karena saya gak mau hajar kanan langsung ya saya tetap antri sesuai dengan harga yang saya ingin tentunya pembeli selalu mau harga lebih rendah dan nantinya dijual lebih mula mahal sekarang kita tinggal beli satu lot saja mampunya karena Rp265.100 lembar itu yang saldo kita kan Rp300.000 jadi mampu lah beli satu lot kalau PTBA kalau ATMG tadi itu tidak bisa karena harganya Rp2 juta lebih ya nah ini walaupun free ya free kemarin promosinya free tapi kita ada exchange fee juga ternyata jadi saya juga baru tahu ini adalah exchange fee yang berlaku di kalau kita melakukan transaksi saham ya di aplikasi Stockbit nah kalau kalian setuju kecil sekali sebenarnya cuma 114 perak kita klik aja disini ok kompom dan buy done nah yang muncul disini di halaman order itu kita sudah ada emitennya PTBA kemudian juga ada open nah saldo kita kita lihat saldo kita sudah berkurang menjadi Rp34.668 berarti dari Rp300.000 berkurang jadi Rp36.000 sisanya ya jadi berarti ada Rp265.000 yang sudah tertahan untuk pembelian satu lot PTBA hari ini ya hari dibuatnya video ini saldonya balance-nya Rp34.000 equity kita tetap Rp300.000 ini histori saya men-top up kemarin ada deposit Rp200.000 dan Rp100.000 dari dua langkah yang berbeda cara top upnya kalian bisa klik link deskripsi di bawah ya nah setelah akhir dari sesi bursa hari itu saya cek lagi ini malam harinya ternyata teman-teman saya gagal transaksinya tadi kita login dulu ke sekuritasnya ya menggunakan sidik jari saya malas rempong dengan pin trading ya kemudian kita langsung masuk ke sini halamannya ternyata balance kita menjadi Rp300.000 di Porto Polio ya teman-teman di Porto Polio itu ada tiga ada balance kemudian disini kalau kita lihat di history ada masih history deposit ya tapi kalau kita masuk di order coba kalian order tuh ada tertulis statusnya withdrawn nah withdrawn itu artinya penarikan ya artinya penarikan saldo dari pembelian saham kembali ke saldo balance itu maksudnya jadi statusnya sudah withdrawn berarti kita gagal melakukan eksekusi artinya tidak berjodoh antara permintaan saya di harga Rp2.650 tadi di market hari ini tanggal 11.11.2011 nomor cantik ternyata tidak terbeli alias alias tidak berjodoh kenapa? karena harga sudah naik Rp2.670 tadinya ya ternyata antrian saya tidak ter-match atau ter-hit tidak masalah uang itu kembali lagi ke balance kita kita bisa lihat disini in my Porto Polio tertulis trading balance-nya Rp300.000 ini tadi investment plus P ya Rp265.114 itu gagal tereksekusi dan sekarang kita kembali ke halaman depan disini juga ya tertulis terterah sudah jelas ya withdrawn nah ini Porto Polio kita balance-nya ada Rp300.000 dan sebelumnya sebelah kanan ini ada Rp26.000-Rp34.000 sebelumnya nah sekarang sudah kembali ke Rp300.000 balance berarti saldo kita sudah kembali kita bisa melakukan aksi jual atau beli saham besok harinya di bursa besok hari Jumat masih open bursa jadi saya akan membeli lagi antri tapi saya harus melihat dulu harga market besok kalau harganya terkoreksi banyak saya akan lebih banyak untungnya tapi kalau harganya naik tinggi saya akan berpikir dulu apakah saya akan worth it untuk membeli atau tidak seperti itulah cara kita berdagang ya persis sama dengan kita beli barang di pasar tentunya kita akan memikirkan apakah barang itu terkoreksi murah atau harga diskaun kalau enggak ya kita akan berpikir untuk membeli sama dengan saham emiten atau emiten juga seperti itu kita akan selalu lihat pertama kali yang kita buka pada saat open market adalah harga hari ini apakah watchlist kita atau saham-saham yang kita anggap menjadi saham unggulan kita untuk diinvestasikan jangka panjang atau tergantung kebutuhan investasi kalian kayak ini PTBA saya coklat gulek lagi ya ternyata harganya hari ini terendah itu tadi tidak sampai di 2650 ya terhit waktu saya order di sore hari kita bisa lihat di order booknya ya kelihatan harga low dan harga high nya nah kalau kalian suka video ini please like, komen, dan subscribe jangan sekalian di kita dan jangan lupa nonton terus video terkait top brief berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cuan